Izinkan saya tidak bertanya ke Mas Pram, beliau guru saya, saya bertanya ke sahabat saya, Pak Rano Karno. Bang Rano, Anda pernah jadi Wakil Gubernur Bu Atut, kemudian naik menjadi Gubernur Banten. Seorang pemimpin tentunya diberi kekuasaan sebegitu besar untuk menjalankan amanah. Dalam catatan saya, dari 2012 sampai 2017, indeks pembangunan manusia Banten tidak naik. Yang terjadi bukan stabil malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya, sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi. Terima kasih. Mas Loh nomor 1, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Bang Emil mungkin pura-pura tidak tahu, padahal dia tahu. Kang, saya jadi Gubernur Banten cuma satu tahun, Kang. Saya 2012 sampai 2013 jadi Wakil Gubernur, 2013 sampai 2015 jadi PLT Gubernur, saya jadi Gubernur satu tahun. Banten ini aneh, Kang. Sejak dia lepas dari Jawa Barat tahun 2000, tanggal 4 Oktober 2000, sampai hari ini mungkin Akang bisa cek, Kapolda di Banten itu ada dua. Kapolda Banten dan Kapolda Metro. Pangdamnya dua, Kang. Pangdam Siluwangi dengan Pangdam Jaya. Akang bisa bayangin, bagaimana saya harus berkoordinasi dengan situasi seperti itu. Singkat kata, Kang. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang itu sudah established sebagai sebuah population. Tapi Pandeglang, Lebak harus diakui jujur. Karena itu saya bersyukur, Presiden Jokowi memberikan 13 proyek nasional kepada Provinsi Banten. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta itu diakui sebagai Bandara Banten, bukan Bandara Jakarta. Kemudian tol Serang Panimbang, itu juga diberikan oleh Provinsi Banten. Artinya Banten itu secara teritoris, sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuma daerah Pandeglang, Lebak, tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi Alhamdulillah, dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung, Insya Allah Banten segera bisa mengejar indeks yang akan impikan itu tadi. Mungkin itu jawaban. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dibanfaatkan atau cukup Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Berikutnya kami persilahkan, pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3, waktu 1 menit dimulai sejak menjara. Saya bertanya ini karena survei mengatakan, rakyat Jakarta butuh pemimpin berpengalaman. Saya juga sama Bang, Pangdamnya dua, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga dua, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, sudah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan, tapi saya lihat catatan IPM turun, bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya lima tahun naik 3 persen. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya, menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Mudah-mudahan kalau terpilih, kita fokus Jakarta lebih baik di pasangan kita atau abang. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu ada satu menit, dimulai dari sekarang. Kang, Kang Emil yang saya hormati, kalau saya bisa ngebenahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa ngebenahin kampung saya sendiri di Jakarta? Kalau saya nggak bisa ngebenahin kampung saya di Jakarta, saya nggak maju jadi wakil gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI Kang. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya, saya harus ngebenahin. Kalau bicara pengalaman, barangkali antara kita berdua, Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya yang menjadi gubernur. Nah mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju. Mungkin itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.